Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 6 dimanapun berada kali ini yang kita akan belajar untuk mapel petjoka pembelajaran pertama yaitu permainan bola basket kompetensi dasar pada materi permainan bola basket mini ini adalah yang pertama 3.1 memahami variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor non-lokomotor dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola besar sederhana dan atau tradisional sedangkan kompetensi dasar untuk 4.1 nya yaitu mempraktekan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor non-lokomotor dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola besar sederhana dan atau tradisional tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama memahami dan menjelaskan gerakan variasi dan kombinasi teknik dasar menggiring menangkap melempar dan menembakkan bola kering basket serta layup dalam permainan bola basket mini tujuan yang kedua yaitu kalian dapat memahami dan menjelaskan sarana serta prasarana yang diperlukan dalam permainan bola basket mini untuk tujuan selanjutnya yaitu memahami dan menjelaskan peraturan permainan bola basket mini tujuan yang keempat yaitu mempraktekan gerak variasi dan kombinasi teknik dasar menggiring menangkap melempar dan menembakkan bola kering basket serta layup dalam permainan bola basket mini ada materi kali ini anak-anak ada beberapa poin bahasan yang pertama yaitu variasi dan kombinasi teknik dasar permainan bola basket mini yang kedua yaitu sarana dan prasarana dalam permainan bola basket mini sedangkan untuk poin bahasan yang ketiga yaitu bermain bola basket dengan peraturan yang dimodifikasi kita lanjutkan permainan bola basket mini kamu dapat lihat videonya ya ini ini adalah gambaran permainan bola basket mini ini contoh pertandingan yang dimainkan oleh temannya di dalam ada lomba bola basket mini ya itu tadi gambaran video tentang permainan bola basket mini yang pertama variasi dan kombinasi teknik dasar dalam permainan bola basket mini variasi teknik dasar memantulkan bola atau disebut juga dengan dribbling satu variasi dribble dengan menggunakan dua bola cara melakukannya coba simak video berikut ini coba diamati sungguh-sungguh anak-anak ya ini temanmu sedang melakukan dribble dengan menggunakan dua bola kamu bisa mempraktekannya bisa memperagakannya ya iya mudah sekali ya yang kedua variasi dribble dengan melewatkan bola yang memantulkan di bawah tungkai bagaimana kira-kira ini ya supaya dapat gambaran kita lihat video ini anak-anak ya ini temanmu sudah lihai sekali jadi memantulkan bola melewati kakinya ya kita lanjutkan untuk variasi yang ketiga yaitu men dribble secara berpasangan tentunya ini dilakukan dengan teman kalian kejadian ini bisa kalian lakukan dengan tim atau dengan kelompok kalian ya lakukan dengan pelan-pelan hati-hati jangan sampai terjatuh ya kita lanjutkan untuk teknik yang kedua yaitu melempar dan menangkap bola variasi teknik melempar dan menangkap bola variasi teknik melempar dapat dilakukan dengan mengembangkan gerakan melempar dengan beberapa bentuk latihan baik melemparan dari atap kepala depan gajah turut menangkap gajah maupun bola yang memantul ke tanah lantai lantai variasi teknik yang ketiga yaitu variasi teknik menangkap bola supaya lebih jelas bagaimana variasi nya kamu simak video berikut ini pemain yang menangkap bola harus selalu cepat anggap anak-anak dalam memperhatikan keberadaan bola dan harus siap menerima umpan setiap saat pemain yang menangkap bola juga harus cepat memutuskan akan menangkap bola dengan satu atau dua tangan variasi teknik dasar yang keempat ini penting anak-anak ya yaitu menembak bola kering basket untuk mencetak poin teknik dasar menembak bola kering basket variasi teknik menembak bola lakukan dengan satu atau dua pemain posisi penembak bola berada di depan bawah ring dan memberi bola berada di samping bawah ring berikan bola ke penembak dari arah kanan kiri dan depan penembak secara kegantian terima bola dan lakukan tembakan ke arah ring sesuai dengan hamba-baba pemberi bola lakukan latihan variasi teknik menembak bola kering dengan bentuk yang lain sesuai dengan keinginanmu teknik yang kelima yaitu variasi teknik layup variasi teknik layup dalam permainan bola basket adalah teknik menembak bola kering yang dilakukan dengan cara mengembangkan keberapa gerakan layup secara mandiri maupun dengan teman layup dilakukan dengan berjalan atau berlari dan dari arah depan atau samping dengan kekuat mengekatkan bola kering sehingga penerapan dengan mudah dimasukkan kering sehingga temanku sudah memperhatikan teknik data play up kita sekarang menuju ke poin yang kedua yaitu aturan permainan bola basket mini tentunya sebelum bermain kamu harus tahu aturannya dalam permainan bola basket mini ada beberapa peraturan yang pertama yaitu permainan bola basket mini diawali dengan jump ball yaitu bola dilimpar ke atas oleh wasit di lingkaran tengah peraturan yang kedua yaitu lama permainan bola basket mini adalah dua kali 10 menit kontinu yang ketiga perhitungan angka adalah poin satu untuk memasukkan bola dari dalam area dan poin dua memasukkan bola dari luar area peraturan selanjutnya yaitu tidak ada 3 second violation dan 24 second violation diganti 15 second violation yang kelima tim bola basket mini terdiri dari empat pemain setiap regu yang saling bertanding poin bahasanya ketiga anak-anak yaitu sarana dan prasarana dalam permainan bola basket mini apa saja yang diperlukan yang pertama adalah lapangan bola basket ini adalah gambar lapangan jadi bola basket mini yang kedua papan pantul dan ring ya ini adalah gambarnya papan pantul dan ring berserta ukurannya yang tidak kalah penting yaitu bola basket anak-anak ya bola basket yang dipakai adalah ukuran 5 bola basket terbuat dari sintetis jadi tidak keras itu tadi anak-anak teknik-teknik dalam permainan bola basket sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya ingat selalu budayakan pola hidup sehat salam olahraga selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati